Intro Hai Jojoba, apa kabar kalian semua? Udah lama banget, aku gak muncul ya Setelah sekian lama, akhirnya aku muncul lagi, oke? Dan sebelumnya, aku mau perkenalin diriku dulu Walaupun di podcast sendiri ya Tapi kalau ada yang belum tau Hai, nama aku Joa Queen Di sini aku lagi pengen podcast yang aku namain Pots Queen Jadi di Pots Queen ini nanti pastinya bakal ada obrolan yang seru banget Dan juga ada nyanyi-nyanyi yang seru juga Jadi hari ini episode pertama ya untuk podcastnya Hari ini aku pengen undang Undang siapa yuk? Aku mau undang Sharon Hai Joa Nah, jadi karena di Pots Queen ini Kita ada suatu hal yang berbeda ya Jadi di Pots Queen ini Apa tuh? Karena aku pake ini udah keliatan gak? Oh iya Jadi bukan aku doang nih yang pake Harus ada pake juga Kita kasih dulu ya Ini aku berdiri nih Iya Oke Oke, apa kabar Sharon? Kejadian baik, gimana kabarnya? Baik juga Itu lama banget gak ketemu? Iya Kapan ya? Yang off-air pas itu gak sih? Sisa 3 bulan lalu? Adanya kurang lebih kali? Oke Apa aja nih aktivitas kamu pas lagi pandemi gitu? Barusan kan aku selesai PAT, itu final exams gitu Terus sekarang palingan kalo sekolah cuma ngumpulin tugas-tugas aja sih yang belum Tapi masih sekolah? Masih, tapi masih sekolah Biasa sampe jam berapa tuh? Biasanya kalo itu sih sampe jam 2-an sih Jam 2-an dari? Dari jam 7 Itu rutin ya berarti 7 Enggak 7 hari juga Enggak, minggu 5 hari 5 hari Jam 1-an Oke, sampe itu Tapi udah free-free gitu lah ya Udah santai Gimana sih online gini pasti ada yang rasa kangen sekolah offline gitu gak sih? Iya sih aku tuh kalo Kan emang ada yang suka offline, ada yang suka online ya Oh Terus kalo lebih ke offline sih Karena ngerasa banget bedanya Iya Dulu kan sekolah seru banget ya kita main sama temen Terus juga kalo misalkan bingung bisa langsung nanya temen sebangku Kita bisa diskusi bareng Kalo sekarang tuh gak cuman sendirian aja gitu Jadi kalo gak paham pun ya udah Ya aja Terus paling Kalo gak ngerti Lebih gak banyak masuk lah ya Oke Terus udah ada rencana pengen tatap muka belum sih? Udah bilang sih katanya mau bulan abis naikin kelas Oh naikin kelas berarti udah offline ya? Iya katanya sih Semoga ya Semoga lah ya lebih seru jauh banget ya Oke by the way Untuk para jojoba Pada penasaran nih Aku juga penasaran sebenernya Kamu tuh bangun pagi sekolah tuh Kalo gak sekolah juga Biasanya jam berapa sih sebenernya Sebenernya Waduh Aduh Jangan Tumpuk ya Kalo bangun pagi sekolah kan pasti bangun ya Karena kan buat absen Cuman kalo misalkan libur gitu Biasanya karena aku begadang Oh begadang gitu ya Oke Begadang gitu ya paling namanya siangan gitu sih Oh siang Kalo kamu Di atas jam 12? Ya pernah sih cuman gak Oh aku Sangat amat sehat ya Jadi tidurnya tidak malam Bangunnya pun pagi Sangat-sangat manutan ya Bagus Bagus Aku liat kamu di IG Nyanyi seru banget Nah Ada ritual apa gitu gak sih Yang kamu sering lakuin sebelum nyanyi Atau sebelum manggung gitu Ehm Eh bentar bentar Ini kayak agak akar Boleh kamu buka dulu deh Gapapa kita lanjut ngobrol Kan berharga banget ya Iya Disimpan Kalo ritual gitu sih Pasti kita nyanyi kan latihan ya Iya Terus Kalo aku khusus Kalo itu Sebelum nyanyi itu Minum lemon dulu Oh lemon Campur madu Terus kayak Minum aja gitu Oke Atau enggak Ya Ya Biar apa? Boleh sebutnya disini Maaf saya lupa Maaf saya lupa banget Ini ya Ini ya Nanti disensortis Promosi Itu Oke Tapi selain nyanyi gitu Kamu ada hobi lain Apa gak sih sukanya? Ehm Hobi Yang pastikan aku juga suka main musik ya Iya Hari gitu-gitu Terus juga Karate sih Aku juga sebab banget Karate? Wow That's something new Aku baru dengar sih Aku baru dengar Kita boleh lah ya Ya bayawan Boleh Kamu hata ya? Iya Boleh banget Nanti ya guys Hebo banget nanti Oke Next Kita lanjut ke makanan Makanan What's your favorite food? Makanan Susah ya Aduh banyak banget ya Secara saya hobi makan juga gitu Oh hobi makan juga Oke Paling malah makan Kalo masakan luar sih Pizza itu Gak bisa nolak Tapi itu lebih ke fast food ya Iya sih fast food Jadi kalo yang berat-berat gitu apa? Berat Ayam goreng kayaknya tuh Ayam goreng Ayam goreng Ayam goreng Ayam goreng Selain itu Kamu bisa masak gak sih? Masak baru Oh iya Oh iya Baru pandemi ini nyoba-nyoba bikin Iya benar Terus gimana tuh hasilnya? Kan Kita bosen banget kan Aku bosen banget Terus kayak Oh yaudah deh Coba masak-masak aja kali ya Kan di tiktok banyak tuh Ah iya Terus juga aku nonton youtube Eh berhasil sih Berhasil Berhasil Kalian serupa tuh bikin brownies Aku sih Sering Nyoba-nyoba gitu Tapi kan Sotau-sotau gitu kan Sotau-sotau akhirnya Enggak Oh enggak Udah bikin banyak-banyak Akhirnya gak jadi Makanya aku sih Hebat sih bisa jadi gitu Hebat Hebat Terus yang paling kamu suka banget Makanan yang bisa kamu masak Apa? Brownies tadi atau? Brownies sih Kalo masak? Kalo masak Aku tuh lebih ke dessert sih Oh dessert Berarti baking-baking gitu ya Oke Next dari makanan Kita lanjut ke outfit Kamu tuh suka pake baju yang kayak gimana sih? Estetik-estetik Maksudnya kan ada estetik yang kayak gothic lah Atau Apa sih Indie kid lah Nah Kamu tuh yang mana sih? Gatau juga sih sebenernya kalo style ya Sebenernya Ganti-ganti mulu Iya iya Ngikutin trend sih ya Ngikutin trend sih Terus Belum punya style yang bener-bener Oh ini style gue banget nih Belum ada sih Oh belum berarti Iya Terus kalo kamu? Aku sama sih kayak gitu Gak sama Lebih kayak gak usah ribet-ribet Yang penting anak dipake juga Iya Simple gitu ya Yes Oke nah Biasanya Kita di Pots Queen ini Itu ada kebiasaan Kalo untuk bintang tamu Aku nyanyi untuk bintang tamu Iya Oke Penasaran gak? Oke jadi Hope you enjoy Kita nyanyi dulu ya Oke Terima kasih Kau datang untukku Setelah sekian waktu Kita tak bertemu Terima kasih Hadir disini Berbagi cerita Berbagi cerita Berbagi cerita Dan berbagi bahagia Oh Terima kasih Kau datang untukku Setelah sekian waktu Kita tak bertemu Terima kasih Terima kasih Kau hadir disini Berbagi cerita Dan berbagi bahagia Terima kasih Terima kasih Terima kasih Oke selanjutnya Yang pastinya Para Jojoba semua Para pengen tau Dan aku juga penasaran Aku lupa ngasih tau Tadi Jojoba itu Panggilan buat Kalian-kalian yang paling mampu Tau gak kepencangan apa? Apa tuh? Jomblo Jomblo Bahagia Jadi Karena kita para Jojoba disana Pastinya Kita penasaran Tentang yang Apa yuk Nih kamu umur segini tuh Sebenernya Udah dibolehin pacaran Belum sih? Tidak Oh Kenapa tuh Gimana Bukan kamu juga kan? Gak boleh kan? Boleh gak ya? Ini kan aku udah nanya kamu Oh ya oke Ini agak Kamu yang dibuka Gak boleh lah Belum boleh Karena katanya masih kayak Belajar dulu Tapi kamu sendiri Mau apa engga sih sebenernya? Ehh Gimana ya Kadang kalo misalkan ngeliat temen gitu Oh punya pacar Seru juga ya Cuman Tapi kalo mikir lagi kayak Kayaknya seruan sendiri deh Soalnya apa Aku bisa ngelakuin sendiri gitu kan Iya bener Cuman ya pasti ada pengen juga sih Tapi berarti Tapi masih Belom lah ya Tunggu Kapan nih? Ngetau deh Soalnya aku baru juga masuk SMA Tapi kan Belum sekolah beneran gitu Jadi belum tau vibe-nya gimana Vibe-nya Oh beda vibe Berarti offline sama online ya Tapi kalo misalnya Deket-deket gitu Ada gak sih? Penasaran Ya kalo suka sih Paling dulu ada ya Terakhir kapan nih? Dulu kayaknya lama banget Tapi emang lama banget beneran Terus Kapan? Pas SD kayaknya SD Cuman cerita-cerita monyet doang Gitu Gak ada Setelah SD gak berarti? Ehh Kalo itu cuma paling admire doang sih Admire Ya berarti ya Kamu deh sekarang Ngetanya Kok aku yang dimana? Kamu gimana? Reverse car Aku yang mengupas loh disini Kenapa? Aku yang dikupas Oke udah segitu dulu ya guys Ininya Karena Nanti takut Takut apa ya Mi? Takut Takut Nggak ya santai aja Next nih Pertanyaan terakhir Untuk kamu Apa sih Yang kamu pengen banget lakuin Setelah pandemi berakhir? Ehh Kalo mau setelah pandemi Apa ya? Makanya sih mau lebih aktif sih Mau lebih aktif di konten Iya Terus di Youtube Cover-cover juga Setelah pandemi apa pas pandemi nih? Setelah pandemi Setelah pandemi Sekolah sekarang tuh kayak Masih itu sih Aku juga masih susah Kalo misalkan mau keluar gitu Samar-samar gitu ya Kalo mau keluar juga Masih kadang masih takut gitu Oke Tapi kalo misalnya kayak Rencana mau kemana? Pergi sama temen Jalan kemana? Oh ya pasti jalan-jalan sih Iya bener Jalan-jalan Mau kemana tuh? Jalan-jalan Ya paling Kaling-kaling aja sih Kamu ada itu nggak sih? Ada kayak Wishlist gitu Ya wishlist tempat Yang pengen kamu pergi gitu Pengen banget sih ke New York sih Pengen New York sih Semoga nanti bisa Cepet lah ya Amin Cepet Yang pastinya Pengen jalan sama temen lah ya Betul Kemen banget ya Yaudah kita Berharap aja Doa aja Semoga pandeminya Cepet berakhir Semoga kayak gini terus Kalo sampe 5 ton aku beli yang gini tuh Iya Cape juga Gitu kan Kemana-mana Telepon Cuma video call Ke sekolah aja Iya Aku gini loh Apa sih? Kamu udah offline belum kan? Belom Tapi udah ada rencana offline Dan itu pun baru 2 kali Dalam seminggu Oh iya Kayaknya sama deh Masih selang-seling juga Iya selang-seling kan ya Baya kan apa ya Pas ujiannya gitu gak sih Yang dimasukin ke sekolah Jadi Tetep everything Everything else Kita tetep di rumah Padahal dulu tuh kayak excited banget itu loh Pas SMP Sebelum Covid tuh Wah SMA nih seru banget Iya bener ya Orang-orang bilang kan itu tuh Masa-masa paling seru gitu kan Iya Tapi Di rumah Beda juga kalo SMA ya Di rumah Iya Sudahlah Semoga Gak sampe nanti lulus lah ya Semoga lulusnya juga gak di rumah Soalnya Kalo lulusnya Di rumah juga Apa Aku juga Naik SMA ini Lulus Di rumah Gak ada graduation Gak ada graduation Cuma Ceremoni-ceremoni doang Dan itu pun online Iya Sedih banget gak sih Sedih ya Semoga Semoga bisa lebih baik lagi ke depannya Oke Itu aja Jojoba untuk hari ini yang kita omongin sama Sharon Thank you so much Sharon Thank you so much Semoga kamu bisa sukses ke depannya Semoga bisa Kita bisa ketemu lagi bisa ngobrol-ngobrol lagi lah ya Pasti Harus Boleh nanti gantiin aku yang diundang ya Oh oke Boleh banget Loain aja ntar bisa bikin podcast juga Amin Oke siap Makasih Jojoba dan Unda Thank you Iya sama-sama Makasih ya Jojoba semuanya yang udah nonton podcast ini Podcast aku Tungguin next episode-nya lagi Salam Sahat semuanya Dadah